Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan. Dalam rangka Tahun Baru Islam dan merayakan Hari Anak Nasional, Yayasan Bayi Tulmal dan Sri Kandi PLN menggelar Sunat Masal. Bertempat di PLN ULP Pontianak di Jalan Ahmad Yani, antusias anak-anak nampak terpancar saat akan mengikuti Sunat Masal yang digelar oleh Yayasan Bayi Tulmal dan Sri Kandi PLN. Bakti sosial seperti ini sudah rutin digelar setiap tahun, sekaligus untuk merayakan datangnya Tahun Baru Islam dan memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada setiap bulan Juli. Ketua Yayasan Bayi Tulmal PLN, Muklis, mengatakan, terhitung 132 anak yang beruntung mendapat fasilitas Sunat gratis yang tersebar di sejumlah PLN yang ada di Kalimantan Barat. Setiap tahun kita mengadakan acara Hitan Sehat ini yang bertujuan untuk demi kesehatan anak, di mana program ini juga merupakan salah satu program dari lima pilar program YBM, salah satunya yaitu program kesehatan. Sementara itu, GM PLN UID Kalbar, Joyce Lani Wantania menyebut, jika program ini merupakan wujud hadirnya PLN di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Kedepan diharapkan tidak hanya menyasar 132 anak saja, namun bisa lebih dari ini. PLN senantiasa berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat umum dan mengedepankan juga pelayanan terhadap masyarakat dan pelanggan PLN. Jadi pada hari ini dilaksanakan Hitan Anak Sehat dalam rangka untuk memperingati Tahun Baru Hijriah 1446 dan Hari Anak Nasional di tahun ini dan saat ini dilaksanakan Hitan Menyasar 132 Anak Sekalimantan Barat. Joyce menambahkan, anak-anak yang berkesempatan mendapat fasilitas sunat dari program PLN ini diharapkan dapat menjadi generasi yang dapat membanggakan daerah.